Tim anti bandit Polresta Banyumas berhasil menangkap komplotan pencurian sepeda motor. Dua orang di antaranya terpaksa harus dilumpuhkan dengan timah panas petugas setelah mencoba kabur. Kapolresta Banyumas kompes pol firman Lukmanul Hakim menyampaikan, dalam menjelangkan aksinya tersangka mengincar motor di tempat sepi. Setelah berhasil merusak kunci, tersangka langsung membawa motor curian ke penadahnya. Mereka mengaku telah beraksi di 13 TKP di wilayah Banyumas. Satres narkoba Polresta Banyumas mengungkap jaringan penyelaguna narkoba selama bulan Januari. Sebanyak tiga tersangka berhasil diamankan. Betugas memamankan barang bukti narkoba demi sabu-sabu seberat 1,7 gram. Salah satu tersangka yakni seorang juruparkir nekat mengkonsumsi narkoba demi sabu. Tersangka mengaku butuh sabu untuk digunakan sebagai doping meningkatkan semangat kerja. Seorang bocah di Banjarnegara terseret arus sungai saat bermain dengan teman-temannya dan hilang selama dua hari. Tim Sargabungan menyisir sungai dan menemukan jenazah sudah terbawa arus sejauh 40 km dari lokasi kejadian. BPPD mengimbau kepada seluruh masyarakat agar lebih berhati-hati saat berada di sungai mengingat arus saat ini masih deras karena intensitas hujan masih tinggi. Polres Bantul menetapkan status tersangka kepada remaja 13 tahun pengemudi mobil minibus yang menabrak 89 motor dan 1 orang meninggal dunia di jalur lingkar timur Bantul. Namun polisi tidak melakukan penahanan karena tersangka masih di bawah umur dan mendapat jaminan dari orang tuanya, serta ancaman pidana yang menjerat di bawah 7 tahun kurungan penjara. Anggota polisi dari Polres Kerubogan dan Polsek Kubuk menggelar Asia di sejumlah tempat hiburan malam yang naikkan beroperasi di tengah pandemi COVID-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Polisi terpaksa menyita peralatan karaoke dan membawa pengelola, pemandu, serta pengunjung untuk dilakukan pembinaan karena telah melanggar aturan dari pemerintah. Dari operasi ini, polisi juga mengamankan puluhan botol minuman keras. Jenasa Suyanto dan Trianto kakak beradik asal seragen korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, SC-182, dimakamkan di TPU Dukuh Tengaran, Desa Katelan, Tangen. Isak tangis keluarga mengirim prosesi pemakaman kedua korban. Kedua korban dimakamkan dengan posisi liang lahat berdampingan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.